Nah teman-teman Youtube, ketemu lagi di channel Youtube Harifanila dan kita main ke mobil baru yang aspalnya masih baru karena mobil bekasnya juga bener-bener rasa baru dan kita ketemu marketing cantik, super ramah. Ada mbak? Saya dengan Sasa O. Oke, bukan yang gini ya? Ya, itu Salsa O. Oke, kita ulang lagi. Padahal tadi kita udah take yang itu ya. Iya, oke. Mas Sasa, sinar harapan motor, alamat lengkap di mana nih mbak? Kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok S39-43. Buka dari hari apa? Kita dari Senin sampai Sabtu nih om. Dari jam? Dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Oke, nah ini kita akan cek satu persatu mobilnya. Kurang lebih ada sekitar 20 mobil, jadi jangan skip-skip video ini. Tapi kalau kalian mau tau update-an terbaru mengenai mobil-mobil yang ada sinar harapan motor, silahkan follow semua media sosial yang ada dari sinar harapan motor. Semuanya kita masukin di deskripsi dan kita masukin juga nomor teleponnya. Jadi kalian tinggal hubungin 24 jam dibalesnya pas lagi bangun ya mbak ya? Setelah dibangun betul. Betul ya mbak ya? Bisa terjaga ya. Oke, ini kita langsung mulai dari mobil yang pertama boleh nggak mbak? Boleh banget. Oke, tapi sebelumnya kita tanya dulu nih. Mobil nggak bekas tabrak? Aman. Nggak bekas banjir? Dijamin om itu. Dijamin ya? Dijamin banget. Legalitas semua aman ya? Dijamin. Dijamin ya? Dijamin ya? Iya dong. Ini siap pakai semua mobil yang ada di stok shorm kita siap pakai yuk. Siap pakai ya? Siap pakai. Oke, jadi ini area detailingnya. Jadi kalau di sini ini area perapihannya. Jadi mobil semua yang diterima di sinar harapan motor udah dengan kondisi siap pesa, siap jalan. Jadi nggak ada istilahnya tuh ada baret-baret halus atau apa. Semuanya udah diberesin ya mbak ya? Ya, siap. Seperti Xenia ini. Xenia apa nih mbak? Ini Daihatsu Xenia tipe luksuri. Tahun? Tahunnya 2022 dengan kilometer 15 ribu. Perorangan? Masih nama perorangan. Surat-suratnya Beganjil, Jakarta Utara, pajaknya bulan 5, kalengnya 2027. Dalam udah dipakaiin sarung jok, mobil warna abu-abu. Berapa duit, sah? Oke, kita buka harga cash di 235 dengan kredit 205 nih om. Berarti semuanya masih boleh nego? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego dong. Ada DP-nya nggak? DP kita kasih di 2 juta aja bisa bawa pulang nih mobil. Total DP? Total DP-nya. 2 juta? 2 jutaan aja. Angsuran? Dengan angsuran 5,5an untuk tenor 6 tahun. 6 tahun? 5 sampai 6 tahun, iya. Oke, kita nggak ulang-ulang harganya. Silahkan simak, silahkan dengerin baik-baik. Kalau kalian yang keskip-skip ketemu di Youtube ataupun di TikTok, silahkan konfirmasi ke marketing resmi dari Sinar Harapan Motor ya mbak ya. Betul banget. Yang sebelah baru masuk, kita ke dalam dulu boleh? Oke, ini kita ke dalam dulu. Ini kita cek mobil yang ada di dalam. Ini menarik sekali. Nah, ini daerah area detailing-nya ya bro ya? Benar. Ini area detailing-nya. Dan ini kita punya Honda Brio. Honda Brio Satya Om. Tahun? Tahun 2018 dengan kilometer Rp69.000. Perorangan juga? Atas nama perorangan juga. Oke, atas nama perorangan surat-suratnya Beganjil, pajaknya bulan 8, kalengnya 2028. Kalau kita ngomongin pajak, semuanya terima hidup kalau nggak panjang. Betul banget om. Nggak ada yang mati? Nggak ada dong. Kalau mati pun kita balik ke negosiasi lagi. Bantu negosiasi ya? Betul. Berapa duit yang beginian mbak? Oke, kalau ini kita buka di Rp150 juta dengan harga kredit Rp125 jutaan aja. Oke. DP berapa bisa? Untuk total DP-nya hanya Rp2 jutaan juga nih om. Angsurannya? Untuk angsuran di Rp3,48 ribu dengan tenor 5-6 tahun juga. 5-6 tahun? 5-6 tahun. Oke, dengerin baik-baik harganya. Kita sebutin harga cash, kita sebutin harga kredit. Nanti bedanya apa? Telepon marketing resmi dari Sinar Harapan Motor ya mbak ya. Betul banget. DP-nya juga kita sebutin, angsurannya juga kita sebutin. Nggak ada yang kita tutup-tutupin. Mobilnya kelihatan luar, kelihatan dalam, dan mulus semua. Kita geser ke sana mbak. Ayo boleh. Ini kita lewatin lampu-lampu yang bercahaya, dan ini adalah contoh mobil yang bener-bener lagi di detailing. Jadi kalau kelihatan di video mobilnya mengkilap, kalian lihat aslinya jauh lebih mengkilap, dan kita punya Nissan Juke. Ini baru banget datang nih om. Nissan Juke tahun 2014 dengan kilometer 65 ribu. Matic ya? Matic pastinya. Oke, 2014 kilometer berapa? Untuk kilometer di 65 ribu. 65 ribu, surat-suratnya B genap, pajaknya bulan 7 kalengnya 2026. Berapa duit mbak? Kita langsung ngomongin harga aja, berani banget nih. Oke, siap. Untuk harga cash di 170 juta, dengan kredit di 155 juta, dan TDP-nya hanya 7 jutaan. Angsuran? Dengan angsuran 4 juta 22 ribu, sama tenornya di 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun? 5 sampai 6 tahun. Dan mobilnya segerbat. Kita langsung geser ke depan lagi mbak, biar orang nggak bosen. Jadi dapat informasinya padat. Ini biar kameramennya bergeser ke depan. Jadi kita jalannya agak-agak enak nih sebelah sini nih. Nanti kita manjang dulu, ke sana baru ke sana ya. Boleh, siap om. Oke. Yang ini dulu nih mbak, ini kita punya Toyota Kalia. Toyota Kalia tipe G tahun 2017 ini om. Dengan kilometer 91 ribu. Oke, surat-suratnya B genap, Bekasi Kota, pajaknya bulan 5, kalengnya 2028. Berapa duit? Oke, kalau untuk Toyota Kalia sendiri, kita buka di 130 juta, dengan kredit di 105 juta. DP-nya bisa berapa? Kalau DP bisa di 2 jutaan juga om. Angsurannya? Oke, untuk angsuran di 3,2 untuk tenor 5 sampai 6 tahun. Oke, angsurannya 3,2, 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Oke, 5 sampai 6 tahun. Ingat teman-teman, DP 2 juta itu udah total DP. Lagi-lagi balik lagi ke kondisi kalian sebagai pengajuk kreditnya. Pastiin nggak ada masalah sama BI checking dan lain-lainnya mbak ya. Betul banget ya om. Oke, kita geser lagi nih mbak. Ini mobil yang orang cari-cari ini. Ada Honda HR-V. ECVT tahun 2016. Kilometer berapa? Oke, untuk kilometernya di 61 ribu ini om. 61 ribu? Iya. Warnanya warna hitam, surat-suratnya B Genap, Jakarta Utara, pajaknya bulan 6, kalengnya 2026. Lepas berapa duit? Buka cash di 235 juta dengan kredit 205 aja. 205? 205 aja. Oke, dengan TDP-nya berapa ini? TDP-nya di 5 juta dengan angsuran 5,4, 53 ribu. Aha. Tenornya sama, 5 sampai 6 tahun kurang. 5 sampai 6 tahun. Oke, ini kalau main di pasar mobil kemayoran ini walaupun sekarang jam 5 ya mbak ya? Tapi kondisinya ini masih dibuka dan ini masih terang. Jadi kalau mau lihat mobil, mau test drive di area sini boleh. Boleh banget. Mau keluar dari area sini juga boleh ya mbak ya? Boleh banget. Yang penting cocok dulu mobilnya nego sampai jadi ya mbak ya? Betul banget. Oke, kita geser lagi mbak. Yang ini nih mbak. Ini kita punya barang baru lagi nih. Iya. Suzuki. Kalau Suzuki R3 mungkin kita langsung lanjut aja kali ya om. Karena ini sudah di book om. Sudah di book? Sudah di book dong. Oke, kita geser. Kita geser brother. Ini kita geser. Kita punya ke Xenia deh. Xenia apa ini? Daihatsu Xenia tipe SI tahun 2008. Manting manual? Yang ini sudah manual. Sudah manual? Manual om. Manual maksudnya sudah manual. Kalau sudah tua, sudah tua. Kalau ini manual berarti ya? Manual. Kilometer berapa mbak? Oke, kilometer di 129. Tapi tangan pertama ini om. Tangan pertama dari baru? Oke, tangan pertama Xenia surat-suratnya cuma L nih. Pajaknya bulan 7, kalengnya 2028. Tapi pajak aman om. Panjang sampai 2024, bulan 6. Panjang sampai tahun depan? Iya, betul. Oke, berapa duit? Oke, kalau kita buka harganya. Kita buka di 80 juta cash dengan harga kredit di 65. Kita buka DP-nya di 3 jutaan aja dengan angsuran 2,662 tenornya 4 tahun. Tenornya 4 tahun? Tenornya 4 tahun. Oke, yang sebelah. Yang sebelah ini kita punya mobil Kijang Innova, betul ya? Innova, tipe G tahun 2007 nih om. Kijang Innova G 2007? 2007. Kilometer berapa ini? Di 197 dengan harga cash, di 120 juta dengan harga kredit di 110 juta. Oke, DP berapa bisa? Kalau DP kita kasih di 5 juta dengan angsuran 3,746 ribu. Tenornya sama 4 tahun. 4 tahun juga? 4 tahun. Oke, 4 tahun karena mobilnya udah cukup rumur. Halo, Be. Oke, mantap. Kita sapa-sapa dulu karena kita di Sinar Harapan Motor ini diajarin untuk sopan santun, ramah. Jadi teman-teman yang datang ke sini pun mendapatkan kesengatan. Biar nyaman ya om ya? Iya, biar nyaman. Seperti mobil ini nih, kita punya Innova lagi. Ini Innova apa nih? Ini Toyota Kijang Innova, tipe G Luxury, tahun 2014. Oke. Oke, untuk kilometernya sendiri, sebentar. Boleh diintu. Bisa lumayan banyak soalnya om ya? Banyak banget ya? Iya. Kilometer di 35 ribu dengan cash Rp195 juta dan kreditnya di Rp165 jutaan aja. Oke, surat-suratnya B Genap Selatan pajaknya bulan 2. DP berapa bisa mbak? DP Rp4 jutaan aja. Angsuran? Dengan angsuran Rp4,665 ribu, tenornya 6 tahun. Tenornya 6 tahun. Abangnya pengen gue masukin ke Youtube tapi beresnya cepet-cepet banget. Ayo loh bang, kena tetep bang, kena kamera bang. Biar masuk. Dan ini lagi dikerjain perapian kaca film ya? Iya, benar. Oke, perapian kaca film. Jadi makanya terima mobil di Sinar Harapan Motor itu udah dengan kondisi siap pesta. Kaca film oke, sarung jok oke, mobil mengkilap, detailing full, segala macem. Pokoknya om, tenang aja. Beli di Sinar Harapan Motor, semua dijamin siap pakai om. Siap pakai ya? Siap pakai dong. Oke, BMW apa ini? Oke, untuk BMW sendiri sudah dibuk nih om. Kita lanjut aja ke mobil antik yang tua ini om. Oh, udah laku ini? Udah laku gitu om. Oke, udah laku. Mbak Tata nggak bilang dari awal nih. Yang ini udah juga? Kita sama om, kita langsung kesini aja om. Yang ini ya? Mobil antik. Yang ini mobil antik. Ini mobil apa nih? Barang apa nih? Daihatsu Cere tahun 1992. Manual? Dia manual. Oke, ini udah cash only berarti ya? Cash only. Tapi surat-suratnya B, genap, pajaknya bulan 8, kalinya 2026. Hidup ya? Terima, hidup pajaknya. Oke, lepas berapa duit? Kita buka di Bandor 65 jutaan nego. 65 jutaan nego? 65 juta. Oke, 65 juta cash only nego ya mbak ya? Iya, nego. Oke, yang bongsor nih mbak, ini jual nggak? Bongsor kita nggak jual, ini punya bawa sendiri. Oke, punya bawa sendiri. Kita lanjut aja mobil antik. Kita lanjut lagi. Motor juga nggak dijual nih ya? Motor kita jual juga om, yang mau boleh langsung datang aja. Yang itu, yang di dalam? Ya, di dalam. Yang ini nggak, di dua ini nggak? Kalau dua ini nggak om, kita langsung ke mobil tuanya aja. Oke, ini ke mobil-mobil... Antik Toyota Hartop. Jeep ya, Hartop ya. Ini kita bikinin buat TikTok-nya juga nih, karena ini menarik nih mobil nih. Yang ini kita punya barang apa nih mbak? Ada dua Hartop nih. Hartop apa aja? Yang pertama, yang ini deh. Oke, kalau ini Toyota Hartop yang sudah berbahan bakar diesel tahun 1985. Oke. Kita buka harga cash di 550 juta. 550 juta? Iya, untuk Hartopnya sendiri cash only ya om? Cash only, oke. Iya, betul. Oke, sebelah sini ada Toyota Hartop juga. Yang ini dulu, tanpa lupa, kita ulang dulu nih, karena biar orang informasinya biar mantep nih. Kita ulang lagi nih mbak ya. Oke. Ini surat-suratnya B, ganjil pajak ke bulan 9, pajak hidup ya? Pajak hidup, terima hidup. Oke, Hartop 4x4 ya? Iya. Tahun? Kurang lebihnya. Tahun 1985. 1985. Iya, berbahan bakar diesel kalau yang ini. Bahan bakar diesel, warnanya biru. Berapa duit lepasnya? Kita buka di 550 juta. 550 juta? 550 juta. Udah kondisi siap jalan ya? Siap jalan, Pak. Surat-surat lengkap semua? Lengkap dan pajak panjang. Oke, surat-surat lengkap, pajak panjang. Ini bulan 9 berarti tahun depan ya? Tahun depan. Oke, bulan 9 tahun depan nanti kita kasih lihat tampilan interior, eksteriornya dari dia punya Hartop. Yang kedua nih kita punya Hartop lagi nih mbak. Ini Toyota Hartop tahun 1982 dengan berbahan bakar bensin. Tahun 82? 82. Bahan bakarnya cuma ini bensin? Bensin, bedanya. Oke, ini bahan bakarnya bensin tapi warnanya ini mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Warnanya mirip-mirip warna biru, cuman ini lebih bagus kondisinya. Yang ini agak lebih tua, tapi ini kaca film pake fikul ya? Bener banget dong. Ini mah terawat om, ini sebenernya punya investor kita. Makanya iseng-iseng, majang siapa tau ada yang minat kan om. Oh, kalau laku ya jual gitu ya? Iya, bener banget. Berapa duit kalau yang kayak beginian? Kalau ini kita buka murah aja om, 30 juta. Bisa nego. Berapa, sorry? 300 juta. 300 juta? Nego. Oke, yang ini 300 juta, yang ini 300... 550. 150, berarti orang tinggal pilih aja ya. Mau yang kanan, eh mau yang kiri, atau yang kanan ya? Ya, yang diesel. Yang diesel, oke. Kita geser ke mobil selanjutnya nih mbak. Ini kita ke dalam sini boleh ya? Bener ya? Ya, bener. Kita bagian sini. Oke, yang ini nih. Yang ini kita punya barang apa nih mbak? Ini mobil bekas rasa mobil baru. Oke. Yaitu Toyota Agia, sorry. Tipe GR tahun 2021. Tipe GR 2021? 2021. Oke, kilometer berapa yang ini? Low KM banget om. Berapa? Seribuan aja om. Seribuan aja? Seribuan. Lepas pertama. Lepas berapa yang ini? Oke, untuk Agia-nya sendiri kita buka harga di 160 juta cash, dengan harga kredit 135. Oke. Untuk DP-nya di 2 juta, dengan angsuran 3,8 aja untuk tenor 6 tahun. Oke, surat-suratnya B genap, pajaknya bulan 11, hidup kalinya 2026 ya? Iya, bener banget. Oke, kita geser lagi mbak. Ini kita punya mobil, yang ini kenapa diplastikin mbak? Sebenernya ini udah ada yang mesen om, cuman sepertinya ada kemungkinan di cancel nih om. Oh, jadi kita masukin. Di PHP-in kita nih. Jadi kita masukin dalam video lagi ya? Iya, gak apa-apa, masukin aja nih om. Masukin lagi ya? Masukin lagi. Oke, yang ini dulu deh, Lexus dulu nih. Lexus apa yang ini mbak? Ini Lexus RX300, tipenya F-Sport, tahun 2019. Oke, kilometer berapa yang ini? Untuk Lexusnya sendiri, kilometernya di Rp36.000, om. Rp36.000, om. Harga cash buka di se-M25, dengan kredit Rp875 juta. Angsurannya? Untuk TDP di Rp50 juta, dengan angsuran Rp29 untuk tenor 4 tahun. 4 tahun ya? Oke, 4 tahun surat-suratnya B ganjil, pajaknya bulan 10, kalengnya 2024 ya? Iya. Oke, nanti nomor telepon, lihat di deskripsi, lihat semua media sosial dari Sinar Harapan Motor ya mbak ya? Yang ini mbak, yang diplastikin, yang tadi kita gosipin nih. Kita gosipin, betul. Tetep dijual nih. Tetep dijual. Barang apa ini mbak? Ini Toyota Fortuner VRZ, tahun 2017, dengan kilometer Rp90.000-an. Oke. Kita buka harga cash di Rp400 juta, dengan kredit Rp385. Rp385? Rp385 harga cash. Harga kreditnya Rp385. DPE bisa berapa? Untuk DPE-nya sendiri di Rp7 juta, dengan angsuran Rp9 jutaan. Rp9 jutaan? Rp9 jutaan. Berapa tahun? 6 tahun, om. 6 tahun ya? 6 tahun. Oke, kita geser lagi. Yang ini kita punya mobil Mitsubishi Pajero. Sport Dakar. Sport Dakar. Tahun? Tahun 2018. Kilometer berapa? Kilometernya di Rp70.000. Rp70.000, surat-suratnya B Genap, Jakarta Utara, pajaknya bulan 9, kalengnya Rp2028. Lepas berapa duit yang ini mbak? Cash buka di Rp455 juta, dengan kredit Rp405. Rp405? Rp405. Oke, DPE-nya bisa berapa? Oke, untuk DPE-nya sendiri, dia di Rp5 juta, dengan angsuran Rp10 juta untuk tenor 6 tahun. Rp10 juta untuk tenor 6 tahun ya? Iya, betul. Oke, kita geser lagi. Kita geser lagi. Karena ini, kalau tadi kita punya Lexus tahun muda, ini kita punya yang agak tuanya ya? Iya, benar. Oke, Lexus tipe apa tahun berapa ini mbak? Ini tipe Rx300 tahun 2010 nih om. 2010? 2010. Oke, yang ini kilometer berapa kurang lebih? Maaf om, ini tipenya Rp350 ya. Tadi aku sebutnya Rp300 lah. Oke, Rp350. Rp350. Oke, tahun? Rp2010 dengan kilometer Rp122. Oke, Rp122, surat-suratnya B Genap, pajaknya bulan 4, kalengnya Rp2025. Berapa duit lepas ya? Cash buka di Rp285 dengan kredit Rp235 juta. Dan DP-nya Rp12 juta dengan angsuran Rp7 jutaan. Rp7 jutaan? Rp7 jutaan. Oke, nego lagi ya? Masih bisa nego. Oke, masih bisa nego lagi pokoknya. Yang ini lagi mbak, yang ini kita punya mobil baru banget nih mbak. Iya banget, keluaran terbaru yang lagi hits nih om. Keluaran terbaru lagi hits, cuman tipenya apa ini? Ini special edition HRV SE. Tahun? Tahun 2022. 2022. Kilometer berapa ini kurang lebih? Oke, untuk kilometer di Rp18 jutaan dengan harga cash Rp390 jutaan dan kreditnya Rp360 jutaan. Oke, nopolnya B Ganjil, pajaknya bulan 4. Bisa DP berapa yang beginian? Boleh bawa pulang Rp10 jutaan dengan angsuran Rp8,7 jutaan. Rp8,7 jutaan? Rp8,7 jutaan. Nego lagi ya? Bisa nego dong. Oke, bisa nego lagi. Oke, kita ngeser sini mbak. Ini kita punya... Mobil kewarantuan baru lagi nih om. Mobil baru lagi, di sini di dalam khususus mobil-mobil baru ya. Iya banget. Ini Veloz apa ini? Veloz apa ini? Ini Toyota Veloz tipe KTSS, yang paling tertinggi tipenya. KTSS? Iya, KTSS. Paling tinggi ya? Betul. Tahun berapa? 2022 dengan kilometer Rp15.000. Lepas berapa yang ini? Kita buka cash di Rp280 jutaan dengan kreditnya Rp255 jutaan om. Angsuran ya? Angsuran DDP di Rp7 jutaan dengan angsuran Rp6,891, tenornya 6 tahun. 6 tahun. Surat-suratnya B Genap, ini wilayah Bekasi, pajaknya bulan 9, kalengnya 2027. Biar cepat ini, karena tinggal beberapa mobil lagi, nanti ada Range Rover juga, ada BMW. BMW. Yang di belakang dijual juga kan? Dijual juga dong. Jual juga dong. Oke, yang ini dulu nih. Yang ini HRV apa lagi nih? Honda HRV Prestige tahun 2019. Matic, kilometer berapa? Untuk kilometernya? Kurang lebih aja, surat-suratnya B Ganjil, Bekasi, Kota, pajaknya bulan 4, kalengnya 2024. Kilometer kurang lebih di Rp55.000, dengan harga cash Rp345.000 dan kreditnya Rp300 juta. Rp300 juta? Rp300 jutaan. Oke, DP berapa? Angsuran berapa? DP Rp5 jutaan dengan angsuran Rp8 jutaan. Rp8 jutaan? Rp8 jutaan. Nego lagi ya? Masih bisa nego dong. Oke, jadi harga yang awal kita sebutin, semuanya masih boleh nego, nego serius, datang ke tempat ya Mbak ya? Betul banget. Oke, kita geser lagi Mbak. Ini kita punya Range Rover nih. Semua mobil ada, dari mobil murah sampai mobil mahal, sampai peremium. Lengkap ya Om, lengkap. Range Rover apa nih Mbak? Range Rover tipe Evoque tahun 2011 nih Om. Kilometer berapa ini? Untuk kilometer di Rp40.000 dengan harga cash Rp425 jutaan dan kreditnya Rp400 jutaan. Oke, surat-suratnya B ganjil pajaknya bulan 12 kalengnya 2023. Lepas berapa tadi Mbak? Sorry? Rp425 jutaan dan harga kredit di Rp400 jutaan. DP nya? DP nya Rp35 dengan angsuran Rp11.300 jutaan tenor empat tahun. Tenor empat tahun ya? Tenor empat tahun. Oke, semuanya tapi yang jelas masih boleh nego. Kita ke belakang boleh ya Mbak ya? Ini kita ke belakang, kita punya mobil BMW. Ya, tipe. Sama tadi, itu juga jual juga itu ya Mbak? Ya, enggak. Ini sudah cukup Om. Paling LC nya nih Om. Sampai LC ya, terakhir ya? Iya, betul. Oke, yang BMW dulu nih. BMW apa ini? Ini tipe 323i tahun 1996. Tapi ini cash only Om. Oh ini cash only? Cash only. Manual Matic? Kalau ini sudah Matic. Sudah Matic ya? Sudah Matic. Sudah Matic dan ini surat-suratnya B Genap, Jakarta Barat, pajaknya bulan 10 kalengnya 2026. Berapa duit yang ini Mbak? Kita buka di 80 jutaan. 80 jutaan? 80 jutaan. Nego, cash only ya? Iya, cash only. Oke, cash only 80 juta tapi masih boleh nego. Yang sebelah Mbak, terakhir nih Mbak, barang terakhir. Ini mobil terakhir nih, Land Cruiser. Tahun? Tahun bisa langsung WA aja ya Om, soalnya baru masuk juga Om. Baru masuk juga? Baru masuk juga. Tapi harga udah ada? Harga udah ada, kita buka sekitar 1M dan itu bisa-bisa nego. 1M masih bisa nego? 1M masih bisa nego? 1M, cash only. Cash only. Cash only juga. Eh, 1M, cash only dan ini surat-suratnya wilayahnya B Genap, Bekasi Kota, pajaknya bulan 5 kalengnya 2027 ya? Iya, betul. Ingat semuanya harga yang disebutin, harga cash, harga kredit semuanya masih boleh nego. Cicilan jangan jadiin patokan tapi nanti bisa misalnya teman-teman punya duit 50 juta, 100 juta, 60 juta atau berapapun buat dihitung kreditnya. Nah, atau teman-teman mau tuker tambah pun nggak ada masalah ya Mbak ya? Betul banget. Yang penting datang dulu aja, cocok unitnya test drive langsung semua bisa dinegoin. Bisa negoin ya? Bisa nego banget. Oke, datang dulu aja ke Sinar Harapan Motor. Ini deketnya dari pintu 1, depannya depan PRJ ya Mbak istilahnya ya? Betul, depan PRJ. GESPO, jadi masuk dari GESPO langsung ketemu Sinar Harapan Motor, cari Mbak Sasa atau cari marketing lainnya, nego semua harganya ya Mbak ya? Paling bisa langsung hubungin aja nomor kita yang dicantum ini ya Om. Oke, yang di deskripsi ya? Yang di deskripsi. Oke, langsung telpon marketing resmi yang ada di deskripsi, nanti silahkan janjian buat negosiasinya, buat datang, buat test drive ya Mbak ya? Udah semua? Sudah Om, kayaknya cukup nih kita Om. Udah cukup berbusa ya? Oke, terima kasih udah menonton. Pokoknya jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian di Sinar Harapan Motor. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Kita bilang enjoy ya. Oke, enjoy!